Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara melakukan update WhatsApp biasa ke WhatsApp Beta. Ya, versi WhatsApp yang saya gunakan adalah versi yang masih biasa ya, dan nanti akan kita ubah ke WhatsApp Beta tentunya tanpa kehilangan data. Oke, tutorial ini saya buat dikarenakan ada beberapa teman yang menanyakan cara mendownload atau menginstall aplikasi WhatsApp biasa ke WhatsApp Beta. Nah, biasanya kalian mungkin akan mengalami kegagalan saat update seperti ini ya. Nah, keterangannya aplikasi tidak diinstal karena tidak kompatibel. Nah, untuk mengatasi hal ini silakan kalian gunakan file mentahan APK WhatsApp Beta yang di-download dari APK Mirror ya. Oke, contohnya seperti ini. Sekarang saya buka Chrome, kemudian di kolom pencarian silakan kalian ketikan saja WhatsApp Beta APK Mirror. Seperti ini. Kita buka yang situs APK Mirror. Kemudian kita scroll ke atas dan cari WhatsApp Beta terbaru. Ini dia, yang versi 2.2. Kemudian kita buka dan kita lewati iklannya. Lalu klik scroll to iFable Download. Klik lagi untuk di sini. Nah, berikutnya untuk link downloadnya ada di bawah. Oke, seperti ini. Jadi tinggal kalian download saja. Nah, kalau kalian tidak mau ribet, saya sudah menyertakan link dari APK Mirror ya. Oke, ini dia. Saya sudah menerotnya. Kemudian kita lakukan penginstalan atau update seperti biasa. Oke, kita update. Oke, berhasil. Kemudian sekarang kita buka untuk WhatsApp-nya. Dan lihat untuk versinya. Oke, sudah berubah ke versi Beta. Dan sekarang kita bisa menggunakan fitur-fitur yang memang ada di WhatsApp Beta ya. Termasuk menerapkan efek saat video call. Baik, teman-teman. Itu dia cara mudah untuk update WhatsApp biasa ke WhatsApp Beta terbaru. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.